Pemerintah Bengkulu Tengah akhirnya mengeluarkan surat edaran terkait penggunaan kendaraan dinas, khususnya mobil dinas, selama Hari Raya Idul Fitri nantinya. Penggunaan mobil dinas untuk keluar Provinsi Bengkulu harus mengantongi izin dari pejabat bupati ataupun sekretaris daerah. Sekretaris daerah Bengkulu Tengah Rahmat Rianto menjelaskan penggunaan mobil dinas hanya diperbolehkan di dalam wilayah Provinsi Bengkulu saja. Selama Libur Hari Raya Idul Fitri ini, operasional kendaraan dinas tidak ditanggung pemerintah termasuk kerusakan yang terjadi nantinya. Kebijakan kita untuk penggunaan kendaraan dinas mudik diperbolehkan tetapi dalam wilayah Provinsi Bengkulu. Dengan ketentuan bahwa operasional dan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dinas itu termasuk bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab daripada si penggunaan dinas. Diketahui ASN mendapatkan jatah libur cukup lama yakni 5 April merupakan hari raya terakhir kerja. Kemudian menikmati liburan hari raya Idul Fitri untuk selanjutnya masuk kembali pada 16 April mendatang. Tidak ada agenda pemerintah Bengkulu Tengah selama liburan terkecuali sholat id berjamaah.